Hai selamat datang dan selamat berjumpa kembali kawan-kawan di channel betul speaker ini terima kasih atas kelempatan kali ini ke disini kita akan memperbaiki sebuah headset TWS F19 nah jadi disini kondisi headsetnya nih rusak dan kita akan cek disini dan supaya kita pastikan dan kita akan periksa disini kawan-kawan nah jadi seperti inilah tampilan dari headset TWS F19 ini nah disini supaya kita keluarkan nah disini ada kabel USB charge mikronya dan juga user manualnya nah kita keluarkan disini kawan-kawan nah kita akan coba hubungkan disini dan kita pastikan untuk pengecasannya kita pastikan sini ada tanda logo R dan L nah supaya kita pastikan disini jangan terbalik kawan-kawan nanti apabila terbalik ini sangat sering mengakibatkan kerusakan nah jadi kita pastikan sesuai dengan tanda logo yang yang ada pada tempat pengecasannya nih nah kita pastikan disini kita masukkan dan kita pasang dan sebelah disini sudah mengecas dan sebelahnya lagi tidak ngecas disini kawan-kawan nah kita tunggu beberapa saat di sini apakah nanti bisa mengisi baterainya nah dan ternyata disini sebelah tidak bisa mengecas kawan-kawan nah jadi kira-kira seperti itulah kerusakan dari TWS F19 ini dan kita coba hidupkan juga tidak bisa menyala nah jadi disini kita akan memperbaikinya sebelum kawan-kawan menyaksikan video ini sampai selesai silahkan tekan tombol subscribe nyalakan loncengnya supaya kawan-kawan tidak ketinggalan dengan video kita yang terbaru nah kita coba bongkar disini menggunakan alat gagang obeng kita ketuk disini sampai lepas seperti ini nah kita buka disini dan sudah nampak isi dalam ini ada sebuah baterai nah kita eh lepaskan sini dan ternyata baterai ini sudah bocor kawan-kawan makanya tadi tidak bisa dari cas nah kita akan melepaskan baterai ini kita ambil posisi agak supaya lebih gampang kita melepaskannya nah disini sudah kita sediakan baterai penggantinya dan sini kita cek fisiknya sama dan ukuran baterainya disini 50mha nah untuk baterai ini kawan-kawan mungkin dimana dijualnya banyak sekali dijual di toko online atau di shopee untuk nama baterainya baterai lithium bluetooth nah disini sudah kita lepaskan baterai yang lama tadi atau yang rusak tadi dan kita tambahkan sedikit disini timah di ujung kabel baterai ini nah jadi kita akan sambungkan disini dan kita pastikan positif dan negatifnya jangan salah atau terbalik nah disini sedang kita sambungkan nah disini sudah tersambung kawan-kawan nah jadi kita akan tes dan kita langsung rapikan disini supaya kita susun kembali kita pasang ke dalam tempat headset TWS ini nah kita susun disini supaya bisa betul-betul rapat dan terpasang nah kita akan tutup disini kawan-kawan dan kita pastikan posisinya tidak terbalik nah disini sudah kita tutup nah kita akan coba cas disini apakah nanti disini sudah bisa menyala pada saat kita cas nah disini lampu indikator untuk powernya sudah menyala dan saat kita cas disini sudah bisa mengisi kembali kawan-kawan nah disini kiri-kawan-kawan nah disini kiri-kanan headsetnya ini sudah bisa mengisi baterainya nah disini kita sudah mengganti baterainya dan penyebabnya tadi karena baterainya sudah bocor makanya tidak bisa di cas dan kita akan coba sambungkan disini kita akan on kan nah disini sudah menyala kedua dari headset TWS ini dan kita tunggu sampai pairing atau koneksi antara sesama headsetnya nah disini sudah pairing antara sesama headset dan lampu indikatornya hanya menyala sebelah itu tandanya sudah koneksi sesama TWSnya kawan-kawan dan kita cari disini kode bluetoothnya F19 sudah muncul dan kita sambungkan disini nah disini sudah terhubung kawan-kawan dan sudah berhasil koneksi ke HP Android ini dan disini juga indikator baterainya bisa nampak di tampilan HP Android ini keadaan full nah disini kita tes touch screennya nah disini kita cek touch screennya sudah bisa berfungsi dengan normal nah jadi buat kawan-kawan semoga bermanfaat video ini silakan tekan tombol subscribe silakan tekan tombol subscribe nyalakan loncengnya supaya kawan-kawan tidak ketinggalan dengan video kita yang terbaru nah disini sudah selesai kita coba kawan-kawan dan sudah bisa berfungsi dengan normal nah jadi inilah tadi baterai yang sudah bocor atau soak tadi makanya tidak bisa di charge headset TWSnya yang sebelah tadi kan kawan-kawan kita coba sambungkan kembali disini kita charge dan sudah bisa mengisi baterainya ini kan kawan-kawan nah boleh kawan-kawan lihat disini nah jadi terima kasih semoga bermanfaat video ini sampai disini dulu cukup sekian dan terima kasih nah jadi teman-teman 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 Terima kasih.